kita mampir dulu di saung mak kuah di sebelah kebun kita oke kita siapkan ini setelannya setelan saung mama coi segini kalau segini kita nih Aduh lumayan kecedot kita siap-siap dulu makan wuhu kotor bekas di sawah belum dibersihkan biarinlah namanya juga di kebun masal bersih-bersihnya mantap kita nyewa dulu saungnya mak alias ua dan kita mulai makan disini kita unboxing ada apa di dalam nasi lah mau makan kok nih apa nih kita cek sambal coy sambal tolenjeng mantap sekali nih Bismillahirrahmanirrahim tuh ada semur jengkoa jengkolnya panen dari kebun tadi kebun kebun lada ada pohon jengkoa dipanen sama bapak dan disemur sama ibu mantap ada rinde dan mari kita mulai makan Oke kita mulai makan cuci tangan dulu dan barusan tadi maksudnya ya barusan sih berjelas amat ya barusan udah cek kebun Alhamdulillah aman tidak ada pohon tumbang-tumbangan ada sih pohon kebun tetangga dan ini menunya tuh singkong rebus jengkol wah mantap sekali jengkol dari kebun sendiri terus dimasak sendiri nggak beli lebih mantap cuy lama lama cepat-cepat Oh kuahnya disitu semua Oh kita kan juga butuh kuah nih enak kalau ada kuahnya Oh nggak ada minum dulu coy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini fokus episode makan sama istri pakai sambal polenjeng disini namanya coy tuh mantap sekali kan mari kita mulai makan dan tidak lupa goreng rinde goreng rinde rinde adalah rinde apa sih mari kita mulai makan ini dia goreng rinde jengkolnya jengkolnya ini melalui proses yang panjang panen dikupas dikubur direbus digeprek lalu dibumbuin Insya Allah nanti mau dibikin video ya proses membuat semur jengkol yang enak super enak coy hmm empuk dan juga gimana ya beda pokoknya hmm nasi padinya dari sawah sendiri rinde dari kebun juga sendiri jengkol juga dari sendiri yang mau adalah cuma bumbunya cabai juga dari samping rumah Alhamdulillah hmm ah hehehe 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 ya ini jengkolnya biar sedikit romantis-romantis ya hehehe aduh tumben tumben mau ikut masuk kamera coy Alhamdulillah hmm istri tuh kalo mau ke kebun tuh pengen ikut makannya doang pengen ikut makannya doang saya tadi mau makan di kebun ah yang di suasana enak gitu kan pengen ikut luar biasa turang turang hmm 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 pedas hmm hmm mantep 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 aduh sedih aduh asli pedas ini mah ronde lagi waduh ini goreng ronde nya pucuknya petik cuci langsung dibaluri sama tepung digoreng udah mantep hmm apalagi kalo baru aja diangkat dari wajan wah kenyes-kenyes hmm jengkol pedas tapi enak pedas tapi enak 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 pedas kan pagi-pagi sarapan udah mantep begini saya biar fresh otak hmm nih lagi nasi nya rencananya mau pake daun daun apa sih pisang tapi ga nemu pohon pisang nya terus pasalah pake wadah nasi nya cocok lagi nih sama sambal Masya Allah nikmat Alhamdulillah hmm oh iya sering ada yang nonton dari Malaysia salam salam hangat untuk warga Malaysia semoga disana sehat-sehat selalu dan saya mau tanya apakah orang Malaysia loyan jengkol? suka jengkol? silahkan komen silahkan komen kalau orang Indonesia seperti saya sudah pas didoyan waktu di korea pun kalau ada warung pos di jengkol jengkol wah langsung saya berangkat demi makan jengkol di korea dan sekarang di kampung makan semampunya jengkol hasilnya kebun sendiri bebas gratis gratis aduh jengkolnya hmm padak banyak nih ah dan beruntung istri saya juga loyan jengkol jadi cocok kalau mau makan bareng-bareng gini dan mudah-mudahan di kebun lada atau di kebun alpukat kita bikin sangu juga ya seperti ini bersih buat makan-makan kan mantap hmm nih cocok sambal lagi hmm pagi-pagi dibikin nangis sama semur jengkol bukan semur jengkol sambal semur jengkolnya ibarat daging sapi lagi aduh jengkolnya jengkolnya pura-pura dan rondehnya kurang berapa ini? banyak Banyak dari Hongkong. Empat. Tapi boleh makan dua. Lanjut. Pedas yang nikmat. Sambal lagi cuy. Aduh. Ini terakhiran nih. Sambil nangis. Hahaha. Hmm. Kurang. Sopan terakhir. Hmm. 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 Tamat. Sudah habis. Hmm. 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 sudah selesai sudah gendut jengkolnya sudah berapa keping masuk ke perut dan tadi kinkin sudah bangun kita tinggal kita harus segera pulang begitulah menu makan pagi kita bareng istri ngecek kebun langsung makan semoga teman-teman selalu diberi kenikmatan hidup ya seperti makan intinya bukan teman-teman sehat kalau sehat makan sederhana pun enak coy apalagi abis capaikan oke terus berkarya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembene istri ini mau muncul biar teman-teman penasaran juga ya banyak yang kepo sekali tentang istri saya nanti kita nanti kita kupas tuntas ya kita podcast di saung nanti lanjut lanjut kita pulang sambil nangis kita bangat pulang coy makan udah selesai kita pulang dong jalannya ekstrim cepat 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 berhujan bangun pagi berangkat ke kebun makan pulang lagi perangkat ada tunggu ya pakai satu tangan pula ini luar biasa, padahal jalan ekstrim mudah-mudahan gak jatuh ya tapi kalau jatuh jadi romantis gitu kan lanjut wah, terhalang cuy dimana mau lewat kita kita nyobatin tangan yang depan dulu ini nih kita nyobatin tangan yang ini ya kalau jatuh romantis nih mantap kan kita terhalang pohon tumbang bagaimana ini solusinya wah kakak, 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 kakak kakak, 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 kakak gak bisa lewat kita untung bawa pisau kalau gak bawa pisau gak bisa lewat kita gak bisa pulang kan bawa pisau kakak, 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 kakak bawa pisau coba pisau in selamat menikmati